Kemudian, juga hubungan intim secara tobihan. Di antaranya apa? Seperti yang disebutkan Nukayim, bahaya menurut tobihan. Jika apa? Seperti di antaranya sesuai dengan keifiyahnya. Bagaimana dia hubungan intim? Misalkan hubungan intim terlalu sering, ini juga gak bagus. Makanya Nukayim mengatakan dalam pertemuan sebelumnya, di antaranya wasiat Nukayim, hubungan intim itu ketika syahwat sedang memuncak. Itu paling bagus. Paling sempurna. Jangan hantu menjadikan rutinitas. Ayo, sama istri. Yuk, dua hari sekali yuk. Biar kita, cinta kita tetap bersemai. Tetap bersemai. Bersemai kan gak harus bisa hubungan intim. Bisa mencetin istri. Bisa belanjain istri. Kan bersemai. Gak harus hubungan intim. Wah ini dipaksakan menjadi rutinitas. Dua hari sekali dalam keadaan gak sedang memuncak. Ini maksa namanya. Maksa diri sendiri dalam keadaan memuncak. Maka yang demikian tidak direkomendasi. Sebagaimana disembakkan oleh Nukayim? Rahimallah. Dan yang hubungan intim terlalu sering, dalam keadaan dia gak memuncak, akan menyebabkan yaitu apa? Yustitu Al-Quwah. Menyebabkan tubuh kita lemah. Satu. Dua. Saraf kita jadi lemah. Dua. Ketiga. Yuhditu Al-Riksyah. Menyebabkan bisa gemetar. Tremor. Parkinson. Hati-hati. Kenapa? Ginjilnya dipaksa keluar. Karena gak hanya kering. Akhirnya apa? Tenaga habis. Ya. Berikutnya akan menyebabkan apa? Al-Falij. Wat-Tashamnuj. Menyebabkan apa? Belpati. Apa? Bukan belpati. Kalau belpati itu lakwa. Akan menyebabkan Al-Falij. Falij itu stroke. Ya. Lompok separuh. Wat-Tashamnuj. Kejang-kejang. Kenapa? Tenaga habis. Panas tubuh habis. Ya. Panas di tubuh habis. Akhirnya loyuk. Berikutnya. Wa yud'ifu al-bathor. Wasairul quwwah. Dan juga melamahkan pandangan mata. Kenapa? Dipaksa peredahan darah. Ke alas vital terus. Ke arah atas. Ke kepala. Ke mata. Jadi berkurang. Sehingga apa? Daya ingat-ingat berkurang. Telinga berdenging. Mata agak putih-putih. Kabur. Bukan putih karena katara. Kenapa? Peredahan darah kurang ke atas. Nah. Kemudian. Wa yudfi'u al-harara al-gadiziyah. Dan memadamkan panas tubuh yang numpuk. Ya. Dihilangkan gara-gara aktivitas ini. Satu aktivitas ini. Wa yudfi'u al-majari. Dan melebarkan saluran-saluran. Wa yuja'aluham musta'idah. Wa yuja'aluham musta'idah al-sadolah al-mu'ziyah. Dan akhirnya akan menyebabkan diantaranya apa? Sisa-sisa ekskresi yang mengganggu tubuh dia. Makanya paling enaknya itu di tengah. Nggak ekstrim ganan. Nggak ekstrim kiri. Baratawahikum.